Ini kayaknya saya rasa Unggaran agak-agak Ini nih, agak-agak tegang Karena di babak yang terakhir ini Ini menentukan Ini penentukan, cepet banget Tepanjo, gak mau diselingi dengan saya Tepanjo terakhir ya Nanti konsentrasi antitip Ini yang menentukan Yang ketiga, besok Yang dua, siapa yang ini Kayaknya ini siapa yang duluan-duluan munci Biasanya Biasanya selesai rumah tangga yang bisa yang munci ya Tapi kalau secara bentuk bahu Shouldernya si Erdin Mantep Oh, sudah dekat Sika, Sika Disqualifikasi Disqualifikasi Itu apa tuh? Sekutnya naik, ini peringatan Masih ada Diulang ya Biasanya kalau di bulu tangis tuh kayak gitu bisa dapet karatuk kuning Gak ada, itu bola Di bulu tangis Gak ada Jadi kalau sampai sekali lagi Ini memang posisinya Itu posisinya muggaran Udah bener dia Udah bener Karena tadi itu udah gak buat banget Berarti itu siku Berarti itu sikunya harus Berarti dia Tempel Harus tempel Tapi ini udah pertanyaan yang seru ini sebetulnya Sebenernya udah capek Sebenernya udah capek Bener Sangat capek Banggir jepet cap Banggir jepet cap Banggir jepet Banggir jepet Kuras ya tenaga Karena memang harus Difokuskan Karena sekarang dua-duanya udah tahu Kekuatan masing-masing Jadi mereka langsung ambil Ambil ini Ambil lock dan ambil Posisi Setelah Siapa yang diam Langsung power Duas Gimana dia Karena tadi sudah dikunci Kecuali kalau LV Tadi dia bisa Di engkel pergelangan tangan Diputer dia itu Apanya yang diputer? Engkelnya pergelangan tangan Paman, paman Angkel Sangat seru sekali Gak nyangka loh Ternyata munggaran yang pengen munggahan Ini memang Dia bener, dia pengen munggahan Postur kita lebih percaya Secara Bahu lebih Si Raffi menjagokan baju merah ini Oh udah naik terus Ini pertanyaan saya Kalo lagi adu panco gini Kekuatan nafas itu berpengaruh gak ya? Maksudnya dia kan pasti kayak Ngambil nafasnya Orang kalo lagi neken kan Pernafasan itu jadi kayak Kalo rasa ilmiahnya apa ngedeng gitu ya? Ibu mau lahiran